Jom memuji Tuhan, katakan Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin kompromi Tak ingin lakukan hal yang cepat Dukakan hatimu Tak mau ku hidup di luar Tutup kata firmanmu Yang telah bebaskanku Yesus kebenamu adalah Adalah pilihanku Tanang pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Jika aku akui semua dosaku Tuhan, maka kau adalah setia dan amat. Kau tak mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar, tutup kata firmanmu. Yang telah bebas kamu, Yesus kebenaranmu adalah. Sama-sama menari untuk Tuhan. Kita menari dari kanan dulu ya. Kanan, kiri. Sama-sama bertepuk tangan ya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kadang-kadang kami gak mau kompromi Tuhan. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat. Dukakan hatimu. Dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar, tutup kata firmanmu. Yang telah bebas kamu, Yesus kebenaranmu adalah. Adalah, adalah. Beri vivi. Lagi benar itu anda. para pam 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 pam. para tutup pam 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 pam. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Sebab Dia Allah yang baik Terima kasih Tuhan Ini Tuhan keputusan kami Kami mau selalu mengikut Engkau Bahkan kami mau berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan untuk dua hari ini Kalau Engkau boleh menyertai acara kami Dari awal pertengahan hingga akhirnya Semoga kebaikan-Mu Dan biarlah Tuhan Dapat acara ini kami boleh berbuah Kami boleh memberkati banyak orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Oh Allah yang baik Oh Allah yang setia Tidak ada yang sepertimu 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 Kami membawa hatiku penyembahanku Yesus makin berkurang, Yesus makin bertambah Mengikut Yesus itulah kesukaan hati Kami membawa hatiku penyembahanku Di hidupku mengikut Yesus itulah kekuatan hidup Kuyakin anugerahmu Jadikanku hamba yang ku kenal selalu Kami yakin Tuhan anugerahmu yang memampukan siap kehidupan kami Terima kasih Tuhan semua karena anugerahmu Semua karena anugerahmu hari ini ada Bukan karena kuatku namun karena rohmu Ku bawa hatiku penyembahanku Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah Mengikut Yesus itulah kesukaan hati Ku lepas semakin berkurang, Yesus Ku lepas semakin berkurang, Yesus Ku lepas semakin berkurang, Yesus Ku yakin anugerahmu yang memampukan siap kehidupan Ku yakin anugerahmu yang memampukan siap kehidupan kami Untuk mengirimku Untuk menyembahmu Terima kasih Tuhan Kapal escenyt checklist Lu memang rangkali Terima kasih Tuhan Ambas ALL Kami ingin berkurang, Yesus Masa monumental, Yesus Mengikut Yesus, itulah sukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku Mengirim Yesus, itulah kedua tanah hidupku Ku yakin anugerahnya mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu Anugerahnya mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu Anugerahnya mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu Mari kita mendoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Kalau bukan karena kasihmu Bapak Kami tidak sanggup melalui hari Terahkan diri kami sepenuhnya di dalam ibadah kami Pak Pada siang hari ini Kedalam tangan pengasihanku kami berdoa Amin Silakan duduk Saya mengajak kita membuka bagian dari Alkitab Pasal 15 Pasal 15 Yohanes pasal 15 Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17 Boleh ditandai Alkitabnya atau HPnya begitu ya Supaya tidak bergeser Sebelum masuk ke bagian ini Saya minta tim Muldok Menayangkan Ada satu video kesaksian Biarlah ini juga menjadi satu bagian kesaksian yang memberkati kita Dan saya percaya orangnya pasti kaget Hai, nama saya Entra Tata Lenta Christio Alumni dari Fakultas Ilmu Seni Program Studi Seni Musik Angkatan 2015 Ikut basic itu sejak pertama kali diadakan persetuan ini di tahun 2016 Sekarang saya bekerja di fakultas sebagai staff dan assistant lecturer Hal menarik yang ada di basic itu Kita bisa sharing bareng teman-teman dan leader di kelompok kecil Lalu kita hal yang dibahas biasanya mengenai tentang kehidupan kita sebagai mahasiswa yang punya tanggung jawab kepada diri sendiri dan pada Tuhan Hal yang lain mungkin kita juga bisa curhat ke teman-teman dan leader kita Tentang masalah hidup kita Lalu masih banyak hal positif yang lain sih yang bisa didapat di acara basic ini Lalu hal yang pernah dialami dan bisa mengubah hidup Saya selama ikut basic itu mungkin lebih ke bagaimana saya personally Bisa sering instropeksi diri mengenai hal yang sudah saya lakukan Yaitu misalkan yang buruk dan yang baik itu Lalu saya bisa mencoba melakukan hal yang lebih baik ke semua orang Nah motivasi kalian buat yang mulai atau yang Kita pindah ke durasi 3 menit ke 50 Ini entrata ada yang kenal? Oh ya yang lama ya Kalau mahasiswa kom harusnya tahu ya Dia salah satu juga dosen di musik ya Oke Yang ke menit 3 Menit ke 3 Diterusin aja Masih ikut basic biar makin rajin Itu mungkin lebih ke jaga komunikasi antara kalian sebagai anggota dan leader Biar makin kompak Itu aja mungkin Makasih Halo semua perkenalkan nama aku Alessandro Luskatika Mahasiswa FBS tahun 2017 Di urusan teknologi matematika Aku telah mengikuti basic dari tahun 2017 yaitu tahun pertama aku Nah menurut aku apa aja yang menarik dari mengikuti keadaan basic? Nah basic ini kan merupakan komunitas pendalaman alkitab Yang dimana membantu kita mendalami alkitab Dan juga mengetahui makna-makna permantuan Apa saja yang ada di alkitab Tapi tenang aja Kadang kan kalau kita mengikuti komunitas seperti ini Seperti mengantukin atau bosunin dan lain-lain Tapi tenang aja karena Kakak-kakak basic leader ini menyampaikan sharing firman Tuhan ini Dengan cara yang sangat relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi Yang kedua yang terperti aku udah dibilang Basic ini kan tempat sharing kita Tempat sharing yang dimana Kakak-kakak basic leadernya juga adalah merupakan mahasiswa Jadi sangat relate gitu dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi Jadi kita bisa menguatkan atau mendoakan Karena ya sama-sama problemnya sama Nah di basic ini aku sangat berubah dalam yang tadi yang aku bilang Memaknai firman Tuhan Jadi ketika dalam kehidupan sehari-hari Aku lebih Lebih wise dalam memuntukkan suatu pilihan Apakah pilihan ini menyenangkan nanti Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan atau tidak Nah pesan aku buat kalian semua Basic ini kan salah satu mandatory Tapi tenang aja basic ini adalah salah satu mandatory yang sangat mengaksikan Dan sangat aku tunggu-tunggu setiap minggunya Jadi ya selamat bertumbuh, selamat berbuah, dan selamat berakar juga di basic ini Sekarang bless semuanya See you Salam teman-teman Perkenalkan nama aku STT Handaya Nihia Dari jurusan akuntansi 2017 Nah aku sudah mengikuti basic itu sejak tahun pertama yaitu tahun 2017 Sebagai seorang member Dan pada tahun yang kedua Aku sebagai seorang basic leader Sekaligus aku juga menjadi pengurus basic Nah apa sih yang menarik dari basic ini? Nah dalam basic ini teman-teman kita akan berkumpul Kita akan sama-sama sharing tentang suka cita maupun duka cita kita Dan kita akan sama-sama belajar nih Apa ya respon yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan Terhadap semua permasalahan kita gitu Terhadap semua hal-hal dalam kehidupan kita Dan tidak hanya sampai disitu Melalui basic ini juga kita akan memiliki seorang basic leader Yang akan menuntun kita mengajari dan menggembalai kita gitu Dan akan menuntun kita Sehingga kita pun tidak kehilangan arah teman-teman Nah pengalaman aku secara pribadi ketika menyikuti basic ini adalah Aku mengalami perubahan yang sangat besar Yaitu khususnya adalah dalam mindsetku gitu Ketika masuk UPH pertama sekali yang menjadi tujuanku adalah Belajar dan menyelesaikan studiku udah gitu aja gitu Tetapi ketika aku mengikuti basic Tuhan memberikan visi yang baru gitu Bahwa estetik kamu gak cuma hanya sebatas belajar loh di UPH ini Tapi kamu memiliki pekerjaan lain yang aku mau percayakan kepada kamu Yaitu melayani orang lain dan memberkati orang lain Nah visi itulah yang membuat aku pun semakin semangat gitu Untuk mencari Tuhan untuk hidup gitu sesuai dengan kehendaknya Tuhan Nah ketika aku boleh memiliki visi itu dari Tuhan Aku yakin teman-teman juga pasti akan mengalami satu perubahan gitu Melalui basic ini Ketika kalian benar-benar mempunyai hati yang mau untuk mengenal Tuhan Jadi semangat ya teman-teman mengikuti basic Karena pertumbuhan itu merupakan proses tahap demi tahap Jangan sampai masalah kecil membuat kalian berhenti untuk mengikuti basic gitu Nah jadi semangat buat kalian ketika kalian mau Tuhan pasti memampukan Thank you Tuhan Yesus memberkati Ya estetik pasti kaget ya Ini video dibuat tahun 2020 Dan saya berharap ke depan kita bisa punya video-video yang bisa memberkati banyak orang Terutama mahasiswa yang ada di UPH ya Baik kita kembali ke bagian di Yohanes pasal 15 Saya mengajak kita melihat ayat 9-17 Satu kata yang sangat kunci disitu Itulah yang membawa kita bisa bertahan sampai akhir Saya akan bacakan kepada teman-teman Ayat 9-17 Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikian juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu ku katakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu Apa yang diperbuat oleh tuannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku Diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Apa kata kunci disini? Kasih Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Bagaimana caranya kita bisa mengasihi orang lain? Tidak ada seorang pun yang mau melakukan Mengasihi orang lain Kenapa? Karena kita punya ego Ego Ego-nya kita adalah ingin dikasihi Ego-nya kita adalah ingin diperhatikan Ego-nya kita adalah ingin dilayani Maka banyak orang yang mau dibina Yang mau jadi murid Tapi tiba waktunya untuk dipanggil Dimotivasi Yuk jadi pembuat murid Yuk jadi gembala Yuk melayani orang lain Tidak banyak Orang yang mau ambil bagian disitu Kenapa? Karena tidak mau melayani Tidak mau menjadi pemimpin buat orang lain Maunya adalah Dilayani Itulah yang terjadi ya Dalam dunia ini Kenapa? Tanggung jawab dari seorang pemimpin Seorang pelayan Begitu berat Dia harus keluar dari comfort zone-nya Dia harus keluar dari kenyamanannya Dan bahkan dia harus siap untuk menderita Tidak ada harga yang harus dibayar buat orang lain Dan dia tidak merasakan ada benefitnya buat dia Dalam pengertian Kalau kita memberi uang Kita ingin uang kita bisa berlipat Ya kan? Ada orang mau rugi Ketika kasih uang Gak ada Bagaimana caranya kita mengasihi orang lain? Dasarnya adalah Kamu pernah dikasihi Itu kunci ya Kalau kamu tidak pernah merasa dikasihi Betapa sulitnya untuk mengasihi orang lain Kita melihat disini bagaimana Tuhan Yesus mengajar ya Dan melihat para murid-muridnya Tidak hanya sebagai murid yang diajak Tapi dia mengatakan Aku telah mengasihi kamu ya Dan mengatakan Sebagai sahabat Sebagai sahabat Boleh next Ada satu kesaksian dari teman saya Saya pakai aula ini Atau penginapan ini Sebelah sekali Ketika saya di kantor yang lama Tiap tahun saya melakukan pelatihan di tempat ini Kepada para pendeta-pendeta Jadi dulu tuh audiensnya saya Yang saya gembalakan itu pendeta-pendeta Dari berbagai gereja di Indonesia Satu pendeta yang sangat akrab dengan saya Awalnya saya kenal dengan istrinya Lalu ketika berkunjung ke daerahnya Kenal dengan suaminya Dan keduanya menjadi akrab Bahkan menjadi sebuah keluarga Ya pertemanan Bulan Saya lupa tepatnya tanggal berapa Di tahun yang lalu Suaminya meninggal Dia mengatakan Suami rasa sahabat Itulah sebuah kesedihan yang dirasakannya Bukan sebagai suami sebagai kepala keluarga aja Tapi dia mengatakan suami rasa sahabat Karena bisa menjadi teman Berdiskusi Teman Berkonsultasi Berbagi rasa Ya kalau ada orang Ambon ya Satu lempeng bagi dua gitu ya Saya lupa tuh ya Mereka lagi Berbagi rasa Suami rasa sahabat Karena dikatakan mana ada orang ya Yang mau berkorban kepada orang lain Bahkan mengorbankan nyawanya ya untuk orang lain Kalau bukan sahabat Ketika saya Melihat Facebooknya Ibu pendeta Ida Dan suaminya ibu bapak pendeta William Itar Mereka dua orang penting di Jayapura Saya katakan luar biasa Kami sama-sama suami yang sudah dipanggil Tuhan ya Dan ini mengatakan Sebuah kehilangan gitu ya Separuh jiwa yang tidak hanya bagian dari hidup Tapi itu tadi Mengatakan suami sebagai sahabat Saya tidak tahu bagaimana cara berpacarannya kita ya Teman-teman Ketika kita menggumuli Pasangan hidup kita nanti ke depan Ataupun kita ingin berteman spesial Di mana kita memulainya Dan kita menjadikan mereka seperti apa Teman yang sepadan Kak Teman penolong Kak Ya dia yang nolong gue Tapi gue gak nolong dia gitu Gak gitu kan ya Sahabat itu ya dua Ya saya berharap Teman-teman Setelah selesai dari SGDC ini Milikilah banyak sahabat-sahabat yang baik Yang membuat kita Makin bertumbuh dan juga makin berbuah Sebagai basic leader Yang mungkin calon basic leader Atau kalian akan menjadi SPV Atau menjadi RA Atau di mana Tuhan panggil kalian Di care group gereja Jadikanlah dirimu sebagai sahabat Bukan sebagai senior Dan bukan menjadi orang Sombong gitu ya Karena merasa lebih tinggi Lebih tua Jadikanlah sahabat Sahabat itu memang Perlu proses teman-teman Kalau kita sedang bimbing orang Kita satu arah ngasih begitu ya Tapi ada sisi lain Kita juga harus gali Dari orang yang kita layani Dan itu butuh Kesabaran Kenapa? Anak yang kita layani Selalu menjadi bayi rohani Bayi rohani itu Hanya makan, tidur, main Makan, tidur, main Jadi kalau mereka suka-suka Gak bisakah Hari ini gak bisa kelompok kecil Karena ada itu, ada ini Kalian jangan mudah Pasrah dan menyerah Ganti hari Kejar Jangan merasa Paksawan itu membuat Orang itu tadi tidak nyaman Karena dia tidak tahu Apa yang dia kerjakan Nanti tiga tahun baru Dia tahu Contohnya mana? Basic leader yang hadir hari ini Bisa melihat bagaimana Flashback mereka Tiga tahun, empat tahun yang lalu Kalau saya tidak melangkah Saya mungkin tidak jadi apa-apa Tidak menjadi murid yang setia kepada Tuhan Jadi belajarlah Beranilah melangkah Untuk menjadi sahabat bagi banyak orang Sebagai Orang yang ingin bersahabat Harus punya kasih Kasih yang memberkorban Buat orang lain Kakak basic rasa sahabat Gitu ya Suami rasa sahabat Itu deep banget Pendek Tiga kata Tapi buat saya dalam Jadi teman-teman Please ya Milikilah kasih Seperti seorang sahabat Tentu tidak mudah Maka kita harus Dekat dengan Tuhan Yang adalah sumber kasih Dan pertolongan itu Buat kita Kedagingan kita Selalu mengajak kita Ogah Cuek Gak mau Itu pasti Tiap saat kita mau Berbuat baik Langsung Cuek Gak usah Gitu Ya bukan cuek Cuek Gitu ya Ogah Gitu Gak mau Kenapa? Rugi Tanya BL Berapa banyak kamu Memberi kesempatan Makan bareng Amat kelompokmu Dan kamu yang bayar Kantong masih Suaka Mulailah dari Gak punya Jadi Tau rasanya Punya duit Bukan artinya Kelompok basic Yang berkesan adalah Makan-makannya Enggak ya Gitu Itu bagian dari Kemasan Bagian dari cara Untuk bisa kita Berfilosip Itu yang membuat kita Harus memiliki Tumbuhkan kasih Maka kita pacaran pun Mengenal orang Harus ada kasih Kasih sebagai Sahabat yang Memberkorban Lanjut Saya mengajak kita melihat Kalau di dalam Yohanes Tadi Tentang pokok anggur itu Harus tinggal di dalamnya Dan proses kita bertumbuh Adalah pengenalan kita Kepada Tuhan Dikatakan di sini Dan inilah Tandanya Bahwa kita mengenal Allah Jikalau kita menuruti Perintah-perintahnya Barang siapa berkata Aku mengenal dia Tapi aku tidak menuruti Perintahnya Ia adalah seorang pendusta Dan di dalamnya Tidak ada Kebenaran Tetapi Barang siapa menuruti Firmannya Di dalam orang itu Sungguh sudah Sempurna Kasih Allah Dengan itulah Kita ketahui Bahwa Kita Di dalam Dia Barang siapa mengatakan Bahwa Ia di dalam Dia Ia wajib Hidup Sama Seperti Kristus Telah Hidup Wajib Alergi kita dengar Kata wajib ya Teman-teman yang di asrama Udah Selasa nanti wajib Dari jam 7 Sampai jam 12 Udah rasa berat Jangankan kalian Staff aja udah berat juga Tapi Coba kita lihat bahwa Ada beautiful time Kita kayak gitu Nah Bagaimana caranya Kita mengasihi Orang lain Ada satu kata Di dalam Bagian ini pun Dikatakan Hal kasih juga Tapi dikatakan Jangan dalam bentuk Negatif Jangan Mengasihi Dunia Dan apa yang ada Di dalamnya Jikalau orang Mengasihi dunia Maka kasih akan Bapak Tidak ada Di dalam orang itu Ini seolah-olah Kontradiktif Kita disuruh untuk Mengasihi Tapi ada kalimat Jangan mengasihi Dunia Apa yang menarik Dari bagian ini Next Sebab semua yang ada Di dalam dunia Yaitu keinginan Daging Dan keinginan mata Serta keangkuhan Hidup Bukanlah Berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Dan dunia ini Sedang lenyap Dengan keinginannya Tetapi dunia ini Sedang Tetapi Orang yang melakukan Kehendak Allah Tetap hidup Selama-lamanya Boleh gak Sebenernya Kita mengasihi Nah Kenapa ini kalimat Jangan mengasihi dunia Lalu kita ada dalam dunia ini Lalu kita ada dalam dunia ini Teman-teman Yang dilihat disini ada dua hal Yang pertama Objek dari kita mengasihi itu Apa Atau siapa Dikatakan adalah dunia ini Kita gak boleh mengasihi dunia Karena kita bukan berasal dari dunia ini Yang Tuhan inginkan Ajarkan Kepada kita Bukan dunianya Tapi Orang-orang Di dalam dunia ini Contohnya Teman-teman Suka gak sama alkohol? Suka sama alkohol? Orang UPH jawabnya Enggak ya Tapi Semunyi-semunyi Minum kan Gitu ya Kita susah membedakan Alkohol itu Baik atau tidak baik Angkur itu ada alkohol yang gak Yang kalemurni ya Kita bisa Mengatakan Saya mengasihi alkohol Tapi saya tidak hidup Di dalamnya Saya ada dalam dunia ini Tapi saya tidak ikut-ikut dunia ini Saya mengasihi orang-orang dalam dunia ini Kenapa? Karena itulah yang Tuhan Ajarkan kepada kita Untuk mengasihi orang Seperti sahabat Bukan dunia ini Dengan segala problemanya Harus Bisa peka Kadang kalah kita melihat Kasihilah Orang lain Demi sesuatu yang lain Begitu ya Itu membuat kita bisa terjerumus Kenapa? Objeknya Yang perlu diperhatikan Salah atau benar Kalau objeknya salah Maka Kita akan terjerumus Contoh Ini pacaran nih Pacaran Nantilah ya Gatheringnya kita bisa bahas ya Gatheringnya member ya Atau Gatheringnya basic leader Hal dalam berpacaran Dalam dating Kan ini pertemanan Kak Bolehlah pegang tangan Bolehlah Terus naik, 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 naik Kan itu sebuah bentuk kasih Objeknya Please dilihat Salah Maka akan Hancur Kasih Tempatkan kepada objek yang benar Kasih kepada Allah Hasilnya akan apa? Tidak akan membuat kamu hancur Tapi kasih kepada kedagingan dunia ini Maka itu akan membuat kamu hancur Jadi objeknya salah Yang kedua adalah sumbernya Kalau itu berasal dari Allah Sehingga kita mau mengasihi Allah Itu akan membawa sukacita kepada kita Tapi kalau objeknya adalah dunia ini Objeknya sumbernya Maka kita akan tahu hasilnya Itu akan binasa Jadi hati-hatilah dan waspadalah Dalam kita menjalin relasi dengan Apapun atau siapapun Berkaitan kita sebagai Murid Tuhan Ini menjadi satu peringatan buat kita Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang Dalam dunia ini Dan bukan mengasihi dunia ini Boleh next Bagian ini membawa kita untuk melihat Waktu kita, masa kita Sementara dalam dunia ini Apakah kita punya Rasa yang sama Seperti Tuhan melihat orang banyak Yang berkerumun Mengikuti dia Pada waktu itu ada pula Orang banyak disitu Yang besar jumlahnya Seperti ini Ini bagian kecil dari kerumunan Waktu zamannya Tuhan Yesus Ya, masih lebih banyak Dan karena mereka tidak mempunyai makanan Yesus membanggil murid-muridnya Dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan Kepada orang banyak ini Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Dan mereka tidak mempunyai makanan Dan jika mereka kusuru pulang ke rumahnya Dengan lapar Mereka akan rebah di jalan Sebab ada yang datang dari jauh Murid-muridnya menjawab Bagaimana di tempat yang sunyi ini Orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang Yesus bertanya kepada mereka Seberapa roti ada padamu? Jawab mereka Tujuh Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah Dan kita akan melihat muzizat yang Tuhan lakukan Poin apa yang Karima ingin sampaikan disini? Ada begitu banyak orang yang mengikuti dia selama tiga hari Dan mereka dalam kondisi lapar Tidak ada makanan Dan Tuhan tergerak oleh belas kasihan Dasarnya apa? Kasih Maka Tuhan melakukan muzizat itu Adakah di antara kita Tergerak hati kita oleh belas kasihan Melihat mahasiswa-mahasiswa teman-teman kita Yang lapar secara spiritual Mungkin juga di antara mereka ada yang lapar secara ekonomi Dan ini menjadi sebuah panggilan buat kita Untuk dipakai Tuhan Melayani Menjadi gembala Bagi teman-teman kita Jangan pikir Mahasiswa UPH yang Alkitabnya sudah dari Senin sampai dengan Minggu Hidup mereka sudah kenyang Tidak Mereka butuh teman Teman seri Mereka butuh sahabat yang bisa dipercaya Apakah kita bersedia? Apakah kita mau memberi diri bagi Tuhan? Saya mengajak kita membaca satu ayat yang Menjadi panggilan buat kita semua Sebagai penutup dari firman Tuhan Yang terakhir Kita boleh baca bersama-sama Dimulai dari yang pria lebih dulu Dari ayat 18 sampai dengan 20 Boleh suara pria lebih lantang ya Matius 28 ayat 18 sampai 20 Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Yang wanita Satu, dua, tiga Kepada ku telah diberikan kuasa, Kepada kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengajak kita semua, ambil waktu berdoa secara pribadi. Katakan, Tuhan, pakailah aku untuk menjadi berkat. Buat orang lain. Mampukan saya untuk mengasihi orang lain. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan, pakai hidupku untuk melayani. Silahkan berdoa secara pribadi. Terima kasih. Bapak di surga kami bersyukur Tuhan. Bila kami mengingat bagian firman Tuhan ini. Kami rasanya tidak layak Tuhan untuk melayani Engkau. kami penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran untuk dapat mengasihi orang lain. Kami rasanya tidak mampu, Bapak. Dan sebagian kami juga, Tuhan, mungkin kami lebih memikirkan diri kami daripada orang lain. Sehingga kami tidak memiliki kasih untuk melayani orang lain. Ampuni kami, Bapak. Buatlah kami menjadi baru. Untuk siap, terjun di ladang ya Tuhan. Melayani orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Biar kami memiliki hati yang seperti Tuhan Yesus. Yang tergerak oleh belas kasihan. Untuk menjangkau teman-teman kami yang belum percaya. Atau mereka yang jatuh di dalam dosa bergumul berat. Sehingga mereka tidak tahu untuk jalan keluar dari kubangan dosa yang mereka hadapi. Tuhan, pakai kami, Bapak, untuk pergi mendengkati mereka. Menjadi sahabat. Berkorban. Supaya mereka menjadi murid, Tuhan. Terima kasih, Bapak, untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Bahwa Allah akan menyertai kami. Sampai akhir zaman. Terpuji langkau Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam semua dan terima kasih untuk Arisma yang telah membawakan firman yang sangat dapat memberkati kita. Selanjutnya teman-teman mari kita persiapkan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan dari hati kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita dan untuk kemuliaannya. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita angkat persembahan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih. I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back Christ is enough for me 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 Everything I need is in you Everything I need Christ is enough for me I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back The cross before me The world behind me No turning back, no turning back The cross before me No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back The cross before me, the world behind me No turning back, no turning back I have decided to follow Jesus No turning back No turning back, I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back Sekali lagi dengan hati kita, I have decided I have decided to follow Jesus No turning back No turning back I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back No turning back No turning back No turning back Terima kasih Tuhan 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 tapi mampukankah oleh Bapak untuk menjadi murid Tuhan yang setia dan mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyenirai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Thank you for joining SGDC. See you next year and God bless you all. See you guys. Boleh kasih salam dulu kiri-kanannya. Kalian semua luar biasa banget. Yes. Kau Tuhan yang mulia turut ke dunia Tuh tebus segala dosa Dia beri keselamatan Beri kesempatan Kasihmu mengubahkan Jika kuakui semua dosaku Maka kau adalah Setia dan adil Kau akan mengampuni Dan sucikan Dari segala yang jahat Terima kasih telah menonton Tak ingin kau memperanzi Tak ingin lakukan hal yang tempat Berdukakan hatimu Kau mau ku hidup di luar Tutur kata firmanmu Yang telah bebaskanmu Yesus kepadamu Adalah, adalah Karena itu ya teman-teman, teman-teman, yuk Pada tarian yang belum lihat semuanya menari untuk Tuhan Yesus Sama-sama kita kadang-kadang ya Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin kompromi Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu Tak mau ku hidup di luar Tutur kata firmanmu Yang telah bebaskanmu Khusus kebenaranmu Adalah, adalah pilihanku Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Terima kasih